Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang berisi pertanyaan soal siapa yang jadi tersangka setelah kalah satu putaran disorot tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud berharap tidak ada upaya politisasi hukum untuk calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Meskipun kecurigaan politisasi hukum itu menguat yang menyorot pernyataan Fahri Hamzah tersebut. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Rony Talapesi mengaku masih ingat betul pernyataan yang disampaikan Fahri Hamzah lewat akun X pada awal Januari lalu itu. Rony berpandangan ucapan Fahri Hamzah itu justru bisa menimbulkan dampak bagi stabilisasi politik setelah pemilu 2024. Dia pun berharap stabilitas politik tetap terjaga. Di sisi lain, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis, enggan berspekulasi adanya unsur politisasi dalam upaya melaporkan Ganjar ke KPK. Namun demikian, dirinya menilai kecurigaan itu sebagai hal yang wajar. Todung juga mengatakan Ganjar secara pribadi sudah membantah tuduhan gratifikasi tersebut. Ya, sebetulnya sih, boleh saja orang ketiga bahwa ini ada politisasi dalam kasus Ganjar yang dilaporkan ke KPK. Dan saya kasih juga itu tentu bisa dipahami, bisa dipahami. Tapi saya karena belum tahu detailnya seperti apa, dan sementara Pak Ganjar sudah berjahat dengan tegas bahwa dia menolak semua pribadi itu, saya kasih itu sudah cukup selain jawaban. Sebelumnya, Indonesia Police Watch IPW melaporkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurut temuan IPW, Ganjar terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah BPD Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!